Intro Hai, halo, kembali lagi bersama Alan disini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Alan Explore. Oke, gas ke? Diawali dengan memperhatkan seorang guru beladiri bernama Liu mendatangi rumah Ip Man untuk menantangnya berdual secara tertutup. Namun sebelum itu, Ip Man lebih dulu mengajak Liu untuk makan malam bersama keluarga Ip Man. Dan setelah selesai makan malam, mereka berdua pun akhirnya berdual secara tertutup di dalam rumah. Duel itu tentu saja dimenangkan oleh Ip Man. Namun sebelum pamit, Liu berpesan kepada Ip Man agar tidak mempertahukan kekalahannya ke orang-orang demi reputasi perguruan beladirinya. Tapi ternyata pertarungan mereka tak sengaja ditonton oleh seorang pemuda bernama Yuan saat sedang mengambil layangannya di atas pohon. Kemudian Yuan pun langsung bergegas ke restoran milik keluarganya untuk mencetakkan duel itu ke murid-murid Liu yang sedang ngopi di tempat tersebut. Tak lama kemudian, Ip Man juga datang ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya bernama Guan. Di mana mereka berdua langsung dilayani oleh kakak kandung Yuan bernama Lin yang merupakan pemilik restoran tersebut. Sementara Master Liu yang sedang mengawasi para murid-muridnya, tiba-tiba didetengi oleh salah satu muridnya untuk mempertahukan tentang kekalahannya melawat Ip Man. Sehingga Master Liu yang merasa marah pun langsung bergegas pergi ke restoran untuk memarahi Yuan yang telah menyebarkan gosip kekalahannya. Setibanya di sana, Liu pun langsung memarahi Yuan dan hampir saja terjadi keributan. Beruntungnya, Lin datang untuk melerai mereka berdua. Namun Yuan yang merasa jika perkataannya itu benar, ia pun mengajak Master Liu ke atas untuk menemui Ip Man agar membuktikan jika perkataannya itu memang benar. Lin yang merasa jika tindakan adiknya sudah kelewatan langsung memarahinya. Tapi Yuan tetap saja membantah kakaknya. Sehingga Lin yang hilang kesabaran pun langsung melorotkan celana adiknya yang membuat Yuan langsung pergi dari sana. Dalam kemudian, seorang polisi bernama Samsung datang ke sana. Ia berkata jika Yuan ini bukan lagi saatnya membincarakan tentang beladiri, melainkan membincarakan tentang senjata sambil menondongkan ke arah Ip Man. Tetapi... Di malam harinya, Ip Man memberikan pinjaman uang kepada Yuan untuk membuka pabrik kapas. Dan di saat sedang mengantar Yuan ke luar, tiba-tiba Lin datang untuk menunjukkan jurus kungfu yang baru saja ia kuasai. Sehingga Lin pun menantang Ip Man untuk berlatih tanding dengannya. Namun sebelum itu, anak Ip Man datang menghampiri Ip Man sambil menunjukkan gambar yang baru saja ia buat. Tapi Ip Man malah mengabaikannya. Yang mana hal itu membuat sang istri merasa sinis. Keesokan harinya, kita akan diperlukan seorang pengambara dari Hong Kong yang dipimpin oleh Jin. Di mana mereka ingin mendirikan perguruan beladiri di kota Fosan. Namun sebelum itu, Jin akan menantang semua master kungfu yang ada di Fosan agar membuktikan ke orang-orang jika kungfunya tak bisa terkalahkan. Lalu setelah itu, satu persatu master pun bertarung dengannya. Terima kasih telah menonton! Sedangkan Ip Man yang berada di rumah bersama istri dan anaknya. Tiba-tiba didatangi oleh Lin untuk mempertahukan jika master yang ada di kota mereka telah dikalahkan oleh pengambara dari Hong Kong. Di mana Lin meminta Ip Man untuk melawan orang tersebut. Sementara Jin dan komplotannya langsung merayakan kemenangan mereka dengan makan-makan di sebuah kedai. Namun di saat asik makan, mereka semua pun terdiam di saat pemilik kedai berkata, jika mereka belum bisa dikatakan hebat jika belum mengalahkan master kungfu yang bernama Ip Man. Mendengar nama itu, Jin dan komplotannya pun langsung bergegas ke kediaman Ip Man untuk menantangnya bertarung. Awalnya, Ip Man menolak tantangan itu karena sang istri melarangnya untuk bertarung. Namun karena Jin terus-terusan merendahkan kehebatan Ip Man membuat sang istri kesal. Sehingga si istri pun mengizinkan Ip Man untuk menerima tantangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Dan iya, Ip Man mampu mengalahkannya yang membuat Jin dan komplotannya pergi sambil disoraki oleh warga yang ada di kota Fosan. Ip Man yang berhasil mengembalikan nama baik perguruan beladiri di kota Fosan membuat ia mendapatkan banyak ucapan terima kasih setelah beberapa hadiah dari warga kota Fosan yang ada di sana. Bahkan sesampainya di rumah, banyak warga kota Fosan memohon kepada Ip Man untuk menjadi muridnya. Namun Ip Man yang belum berniat memiliki seorang murid menolak permintaan tersebut. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1937, Jepang mulai inovasi ke berbagai wilayah di Asia, salah satunya adalah China. Dan mulai saat itu, rakyat China pun menjadi sengsara. Setahun setelahnya di tahun 1938, Jepang berhasil menuduki serta menguasai kota Fosan yang membuat semua warga kota Fosan kehilangan pekerjaan serta kekayaannya termasuk Ip Man yang sekarang tinggal di sebuah gubuk setelah rumah mewahnya dijadikan markas oleh para militer Jepang. Suatu hari di saat persediaan beras milik keluarga Ip Man mulai habis, Ip Man pun dengan berat hati mengambil jam tangan kesayangannya untuk pergi ke pasar agar menukarnya dengan sedikit beras, di mana saat itu beras sangat sulit didapatkan. Namun disitulah, ia tak sengaja bertemu dengan Kuan sahabat bisnis lamanya. Di sana, Kuan mengajak Ip Man untuk melihat pabrik kapasnya sambil menjelaskan jika saat ini ia belum mampu membayar hutangnya yang sempat Ip Man pinjamkan dulu. Sebenarnya, Kuan menawari Ip Man ikut untuk mengurusi pabrik. Namun Ip Man yang tak suka berutang budi memilih untuk menolak tawaran tersebut. Suatu hari saat istrinya sakit, Ip Man memutuskan untuk mencari pekerjaan, di mana ia mendatangi beberapa toko untuk menawarkan diri. Tetapi tak ada satupun yang menerimanya. Ip Man yang terus berusaha mencari pekerjaan demi menafkahi keluarganya, akhirnya direkrut oleh seorang mandor untuk bekerja di pabrik batu bara milik tentara Jepang. Di hari pertamanya bekerja, ia tak sengaja melihat Lin juga bekerja di tempat itu. Dan saat makan siang, Lin yang melihat Ip Man tak memakan Ubinya memberikan setengah miliknya kepada Ip Man. Yang ternyata Ubinya itu sengaja disimpan untuk diberikan kepada istri dan anaknya. Ip Man lalu bertanya kepada Lin tentang adiknya yaitu Yuan. Lin pun menjawab, semenjak kejadian di restoran itu, Yuan belum pernah bertemu lagi dengan adiknya. Karena keasikan ngobrol, Lian tersadar jika kalian miliknya jatuh entah di mana mencoba mencarinya. Namun tak lama kemudian, datang si kelompok tentara Jepang di sana. Di antara rombongan itu, ternyata ada juga Samsung yang kini bekerja untuk Jepang sebagai penerjemah bahasa. Di sana, Liu mengumumkan jika tujuan mereka ke sana yaitu untuk mencari petarung Cina yang mau bertarung melawan karateka Jepang. Dengan imbalan, si kantung beras jika memenangkan petarungan tersebut. Lin yang mendengar hal itu pun bersedia ikut walaupun Ip Man melarangnya. Si sampahnya di tempat petarungan, Lin merasa kaget di saat melihat guru Liu juga ada di sana yang sedang melakukan duel dengan salah satu karateka Jepang demi si kantung beras. Kemudian, seorang jenderal Jepang bernama Miura berkata jika ia ingin bertarung melawan tiga orang Cina. Mendengar tantangan itu, Lin dan dua orang master yang terpilih pun maju untuk melawan jenderal Miura. Tetapi dalam petarungan ini, Lin harus mati di saat ia dihajar habis-habisan oleh jenderal Miura. Keesokan harinya, Ip Man yang kembali bekerja tak sengaja menemukan kaleng milik Lin yang sempat hilang kemarin. Namun sayangnya, di hari itu ia tak melihat keberadaan Lin di sana. Dan telah maka kemudian, pasukan Jepang datang kembali dengan maksud yang sama yaitu mencari petarung. Ip Man lalu menghampiri Samsung untuk menanyakan tentang keberadaan Lin. Namun Samsung justru mengabaikan perkataan Ip Man. Sehingga Ip Man yang merasa tak dihargai pun bersedia mengajukan diri untuk ikut melakukan petarungan. Sesampanya di dalam arena, terlihat Guru Liu kembali melakukan petarungan. Dimana di petarungan itu kembali dimenangkan oleh Guru Liu. Guru Liu yang tak puas pulang dengan hanya membawa sekantung beras pun meminta kepada jenderal Miura untuk mengizinkannya bertarung dengan tiga orang sekaligus. Sehingga... Yah, Liu tewas ditembak oleh salah satu tentara Jepang di saat ia tak sanggup melawan tiga karakter ke Jepang tersebut. Sehingga Ip Man yang melihatnya pun marah dan mengajukan diri untuk melakukan petarungan. Dimana ia tak segan-segan menantang sepuluh petarung sekaligus. Dan... Jenderal Miura yang melihat kemampuan Ip Man dalam bertarung memintanya untuk kembali lagi sambil memberikan sekantung beras. Namun Ip Man justru berkata, jika dirinya datang ke sini bukan untuk beras, tetapi akan balas dendam atas kematian Master Liu dan Lin. Setelah memberikan beras kepada keluarga Master Liu, Samsung yang juga ikut ke sana langsung ditampar oleh Ip Man. Karena Ip Man menganggap jika Samsung adalah seorang pengkhianat yang memberikan warga Cina mati di tangan militer Jepang. Sesampanya Ip Man di rumah, sang istri pun menyadari jika suaminya baru saja melakukan petarungan. Sehingga si istri pun langsung mengobati tangan Ip Man yang terluka. Dimana di hari itulah, Ip Man menyadari jika kehebatan Wing Chunnya sama sekali tak berguna karena ia tak bisa melindungi warga Cina khususnya di kota Fosan. Keesokan harinya, terlihat Jin dan komplotannya menghentikan sebuah truk pabrik kapas milik Kuan. Yang mana salah satu komplotannya terdapat adik Lin, yaitu Yuan. Kemudian Jin dan komplotan pergi ke pabrik Kuan menggunakan mobil tersebut. Sesampanya di sana, Jin langsung memberontak Kuan untuk menyerangkan semua uang kepadanya. Namun karena Kuan tak memiliki uang siapa serpun, walhasil Jin pun langsung menghajar Kuan dan anaknya. Anak Kuan yang tertegang melihat ayahnya di Pukuli langsung berlari ke rumah Ip Man untuk mempertahukan hal itu. Namun saat mereka berdua kembali ke pabrik, Jin dan komplotannya telah pergi lebih dulu. Dan di saat itulah, para pekerja meminta Ip Man untuk mengajari mereka Wing Chun miliknya agar bisa melawan jika Jin dan komplotannya kembali lagi di sini. Sehingga mulai hari itu, Ip Man pun mulai mengajari mereka semua Kung Fu Wing Chun. Sementara di markas Jepang, General Miura yang tak lagi melihat kedatangan Ip Man di arena pertarungan langsung menyuruh Samsung untuk mencarinya. Singkat cerita, pagi pun tiba, di saat Ip Man sedang bermain dengan anak-anak, tiba-tiba dia tanya oleh Samsung untuk menyuruh Ip Man melawan General Miura. Dan bersama dengan itu, muncul tiga tentara Jepang sambil menundongkan senjata ke arah anak Ip Man. Salah satu tentara yang kebetulan melihat istri Ip Man berniat untuk menggodanya. Setelah menghajar tiga tentara itu, Samsung langsung menyuruh keluarga Ip Man untuk meninggalkan tempat tersebut, karena pastinya General Miura tak tinggal diam tentang kejadian ini. Malam pun tiba dengan wajah babak belur, Samsung kembali ke rumahnya setelah dihajar oleh tentara Jepang. Di sana, ternyata Samsung menyembunyikan Ip Man dan keluarganya untuk tinggal sementara waktu di rumahnya, karena sekarang General Miura telah mengarahkan semua pasukannya untuk mencari Ip Man. Keesokan harinya, Jin dan komplotannya kembali datang ke pabrik Kuan untuk meminta uang kepada Kuan. Namun semua orang yang ada di pabrik, terutama anak Kuan, memilih untuk melawan, sehingga terjadilah tawaran di pabrik tersebut. Dalam hak kemudian, Ip Man datang membantu, di mana ia berhasil menghajar para anak buah Jin dengan sangat begitu mudah. Awalnya, Ip Man memberikan kesempatan kepada Jin untuk menyerah, namun karena Jin yang ingin tetap melawan, langsung menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh Ip Man. Tetapi... Ya, Ip Man berhasil menghajar mereka semua. Bahkan, Ip Man membuat Jin tuli di saat ia memukul telinganya dengan kayu. Kemudian, Ip Man yang melihat Yuan berjalan ke luar langsung hampirinya untuk memberikan kotak besi dari kakaknya yang ditemukan oleh Ip Man waktu bekerja di pabrik. Awalnya, Yuan menolak untuk menerima kotak tersebut. Namun setelah diberitahu jika kakaknya telah mati, ia pun langsung membuka isi kotak itu yang membuat Yuan tak bisa menahan air matanya. Di malam harinya, Samsung yang ketakutan langsung memberitahu Ip Man jika Jepang sedang mengepung pabrik milik Yuan, di mana mereka mendapatkan informasi bahwa Ip Man ada di sana, sehingga Samsung pun menyuruh Ip Man untuk tidak pergi ke pabrik tersebut. Sementara di pabrik, Jepang mulai mengintimidasi para pekerja khususnya Kua yang tak mau memberitahu tentang keberadaan Ip Man. Dan secara tiba-tiba datang Ip Man untuk menyerahkan diri. Awalnya, Ip Man akan dihukum mati karena telah mengajar tiga tentara Jepang kemarin. Namun karena Miura ingin meminta Ip Man mengajari Wing Chunnya, ia pun meringankan hukumannya. Akan tetapi, Ip Man justru menolak dan menantang Jenderal Miura untuk bertarung dengannya. Jenderal Miura yang merasa direndahkan langsung menyetujui tentangan tersebut dan langsung membawa Ip Man ke markas Jepang. Sesampanya di markas, Jenderal Miura berpesan kepada salah satu bawahannya untuk menembak Ip Man jika dirinya kalah dalam pertarungan tersebut. Kemudian Jenderal Miura pergi menetangi Ip Man di dalam sel sambil membawakannya makanan, di mana Jenderal Miura berkata bahwa pertarungan mereka berdua nanti akan disaksikan banyak orang untuk membuktikan jika karate Jepang lebih hebat dibandingkan kufung Wing Chun milik Ip Man. Tanpa sepengetahuan Jenderal Miura, tentara yang diperintahkan oleh Jenderal Miura tadi untuk membunuh Ip Man juga mendatangi Ip Man di dalam sel untuk mengancamnya. Jika Ip Man menang dalam pertarungan, dirinya tak segan-segan akan menembaknya. Dan demi keselamatannya, Samsung juga menyuruh Ip Man untuk mengalah saja agar dirinya tidak ditembak mati. Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba yang diadakan di kota Fosan, di mana Ip Man mulai berjalan menuju ke arena pertarungan dengan pengawalan ketat dari tentara Jepang. Dan setelah itu, pertarungan pun dimulai. Ip Man berhasil mengalahkan Jenderal Miura yang membuat semua rakyat kota Fosan bersorak. Namun saat ia akan meninggalkan arena, tiba-tiba... Di tengah kerucuan itu, Kuan berhasil membawa Ip Man dan keluarganya untuk pergi ke kota Hongkong. Namun saat Kuan kembali ke kota Fosan, justru ia malah ditembak oleh tentara Jepang karena telah membawa kabur Ip Man. Sementara Ip Man dan keluarganya kini telah berbahagia di kota Hongkong. Bahkan Ip Man telah mendirikan perguruan Wing Chun untuk yang pertama kalinya. Tamat Oke guys, itulah alur cerita film Ip Man. Semoga dengan cara saya berbicara bisa menyebur teman-teman semua. Goodbye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax